Oke guys Kali ini saya memperbaiki mesin cuci Satu pintu ya Atas mesin ini Tidak mau berputar Dan tidak mau bekerja Dan ada kode E2 ya Setelah dibuka Tutupnya Ternyata Ada kabel yang putus ya Mungkin digigit tikus ya Pastilah digigit tikus Karena Disini ada tikus Ini kabelnya ya Dua-duanya putus ya Yang menuju switch pintu ya Menuju door switch Solusinya tinggal dipasang lagi ya Ke switch pintunya ya Jadi gampang tinggal disambung aja ya Dikasih lakban juga ya Biar rapih ya Kita setelah disambungkan Kita periksa dulu ya Di dalamnya Siapa tahu masih ada tikusnya ya Ini kabelnya yang warna hijau ya Kita periksa dulu di dalamnya Siapa tahu masih ada tikusnya Ternyata di bawahnya juga pada Rubangnya besar-besar ya Ini obeng juga masuk Berarti tikus masuk Keluar masuk ya Dari lubang ini ya Padahal sudah dikasih kawat ya Mungkin ini sarang kawatnya Sudah karatan ya Ini di jebol tikus ya Setelah kabelnya disambungkan kembali Ternyata masih E2 ya Berarti ini ada yang Kutus lagi kabelnya Bu dibuka aja ya Bagian depannya Oh iya benar juga Ternyata kabelnya digigit tikus juga ya Ini kabel yang menuju PCB-nya Ini kabel yang menuju water level ya Ada tiga warna Ini sambungannya ya Sepertinya ditinggal di sambungan lagi aja ya Jangan sampai ketukar ya Kabelnya Kalau disambungkan yang rapi Kita tes dulu ya Sebelum dirapikan Dilihat dulu Alhamdulillah ya Sudah Dua lagi ya Kalau udah begitu Udah menurut Dari pasar menurut Kutusnya Bismillahirrahmanirrahim Tes Alhamdulillah ya Sudah Kemana Hati-hati Sudah Hati-hati Terima kasih.